Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi, welcome back to my channel Let's learn English with me, Missy Satiti Today we are going to learn about Expressing, thanking, and also apologizing Nah, kira-kira siapa nih yang tahu tentang ekspresi berterima kasih dan juga meminta maaf Simak penjelasan berikut ini ya Nah, expressing, thanking is some expression that we show or say to express our grateful feeling to people Who give us something, give us a compliment, and also give us a help Oke, jadi, expression, thanking, atau ungkapan terima kasih ini bisa kita pakai Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang atau orang-orang yang sudah memberi kita bantuan terhadap pekerjaan Memuji kita dalam suatu hal atau yang biasa memberikan kita hadiah atau kado semacamnya itu Oke, tahukan penggunaan dari ungkapan berterima kasih Sedangkan, expressing for thanking yang bisa kita pakai Yang pertama adalah thank you And then, thank you for helping me Thank you so much Thanks a lot Many thanks And thank you very much Nah, semua ekspresi itu artinya terima kasih ya Kemudian, ketika ada seseorang yang mengucapkan thanking to you Ada seseorang yang mengucapkan terima kasih kepada kamu Kita bisa merespon atau menjawab dengan ekspresi Kita bisa pakai You will come Don't mention it No problem All right Never mind Ya, semua artinya tidak masalah Oke Let's practice the conversation of thanking expression Nada Hello, Dea Dea Hello, Nada May I borrow your book, please Nada Of course, here you are Dea Thank you so much Nada Nada Don't mention it Oke, see you, Dea Dea, see you too Mari kita terjemahkan Nada Halo, Dea Dan Dea menjawab Halo, Nada Bolehkah saya meminjam bukumu Nada Tentu Ini bukunya Dan Dea Terima kasih, Nada Nada Gak masalah Oke, sampai jumpa, Dea Sampai jumpa juga Now, the second conversation Between Lina and Mrs. Rita Mrs. Rita Thank you very much for the gift I like it very much Good on you, Lina I'm happy you like it Mari kita terjemahkan Bu Rita Terima kasih atas kado-nya Saya menyukanya Bu Rita Baiklah, Lina Saya bahagia kamu menyukanya Nah, now we continue our material To expressing apologizing Oke, kita akan lanjut buat materi yang kedua ya Kali ini tentang expressing apologizing Oke, siapa nih yang tahu kapan kita mau pakai ekspresi ini? Ya, betul sekali Kita pakai ekspresi ini To show Or to express To someone If we make a mistake We hurt someone Or we do something bad to anyone Oke Jadi, kita pakai ekspresi ini Untuk mengucapkan permintaan maaf kita Sorry Kepada orang lain Karena kita sudah melukai mereka Atau melakukan kesalahan Jadi It should better for me For us to say sorry The apologizing expression that we can use are Ekspresi permintaan maaf yang bisa kita pakai adalah Yang pertama I apologize for Saya meminta maaf untuk Yang kedua It's all my fault Ini semua kesalahan saya Yang ketiga Please forgive me Tolong maafkan saya Dan yang keempat Pardon me for this Maafkan saya untuk ini Yang kelima Sorry Artinya maaf Yang keenam I'm sorry Artinya saya minta maaf Dan yang terakhir I'm very sorry Saya benar-benar minta maaf Oke Sekarang untuk menerima permintaan maaf You can use some expressions Are Yang pertama adalah That's alright Baiklah Never mind Tidak masalah It doesn't matter Tidak masalah Don't worry about it Jangan khawatir tentang itu ya Don't mention it Jangan mengatakannya That's okay Ya oke And forget about it Atau lupakan saja itu Let's practice the conversation Please repeat after me Mari kita mempraktekkan percakapan Tolong ulangi setelah saya Udin I'm sorry I forgot to bring you sports shirt That's okay Benny You can bring it tomorrow I have another one Mari kita terjemahkan Udin Maafkan saya Saya lupa membawa baju laraga kamu Tidak apa-apa Benny Kamu bisa membawanya besok Saya memiliki satu yang lainnya Second conversation Udin I'm sorry I cannot come to the study group I feel dizzy No worry Benny Just go home And have a rest Mari kita terjemahkan Udin Saya minta maaf Saya tidak dapat datang ke belajar kelompok Saya merasa pusing Tidak masalah Benny Pulanglah dan istirahat Next conversation Please repeat after me Good morning Mrs. Vina I'm sorry I'm late Morning Edo Why are you late? Mari kita terjemahkan Selamat pagi Bu Vina Saya minta maaf Saya terlambat Selamat pagi Edo Kenapa kamu terlambat Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Next conversation Good afternoon Mr. Gunawan I'm sorry I'm late Good afternoon Okay Don't be late again Next time Okay Mari kita terjemahkan Selamat pagi Edo Selamat pagi Edo Selamat pagi Edo Setelah kalian tahu Bagaimana ekspresi yang dipakai Buat mengungkapkan rasa terima kasih Dan juga meminta maaf Yuk mari kita kerjakan latihan soalnya Let's do the task First conversation Percakapan yang pertama Antara Tiara dan ibunya Oke Saya akan baca ya Tiara I'm sorry mom I broke your favorite glass last night Mother Blah 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 We can buy another one someday Tiara Okay mom You are really very kind Jawabannya yang A Oh my god B I'm glad C It's a pleasure D No problem Nah Apa nih jawaban kalian? Oke That's right Jawabannya adalah D No problem There is a keyword here Ada kata kuncinya disini Tiara mengucapkan I'm sorry mom I broke Berarti ini adalah Percakapan Permintaan Maaf Betul sekali Jadi jawabannya adalah D No problem Second conversation I will read it Father Rudy This is a bicycle for you I hope you like it Rudy Oh this is wonderful Blah 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 The answer A Thank you very much B I like it very much C You are so kind to me D May I have it? Nah buat soal kedua ini Apa nih jawaban kalian? A B C Or D That's why The good answer And the correct answer Is A Thank you very much Because The keyword here is This is a bicycle for you Berarti ini Ucapan Terima kasih Jadi The right answer is A Thank you very much 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 Terima kasih.